Hai jarum ini tetap naik berarti resistornya rusak gitulah secara periksaannya teman eh kita buka semua nah cuma itu sambil nonton channel ini tinggal sama ada sambil belajar kalau sudah bagus hati senang ya teman ya teman sudah bagus power supply CCTV nah kita tes dulu Hai nah sudah bagus kita periksa outputnya 12 volt ini kita kasih lampu ini dulu mpamanya lampunya nih harus ketahui beban ini mpamanya lampunya nih di PRnya kalau yang kecil tadi lampunya enggak kalau kelihatan Oh ya kan teman-teman kita urut beban ini ah ya kan nyala anggaplah ini di PR CCTV-nya hai 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 tetap 12 volt biar ada beban berarti power supply-nya ini tidak dibuang teman-teman ya Allah teman bisa dipakai lagi ini teman power supply-nya CCTV ini katanya habis ada petir ya Hai celokan ini lupa di cabut pencolokan power supply-nya jempol nggak bisa nyala wah ya kalau teman-teman ini caranya teman kalau ngeceknya kita belum kita buka dulu ini multitester analog kita taruh di X1 ya teman-teman kita lihat Pak outputnya dulu ya outputnya kita balik ini di sini ah ini ya teman-teman ini nggak hidup lampu indikatornya ini hidup lho lampu indikatornya ini cara ceknya dulu belum di lepas-lepas belum dibongkar maksudnya kelihatan nah nah ini teman-teman hidup lho lampu indikatornya berarti output ini aman tidak rusak cuma nah ini inputnya nih yang jempol kalau rusak oke teman-teman itu cerahnya percaya tanpa di lepas-lepas dulu ini kalau nyala lampu indikatornya ini berarti outputnya bagus oke baru kita lepas bongkar satu persatu Oh biar terang kita pakai analog karena multitester analog praktisnya ini dulu pertama kita lepas nah kita lepas ini dulu outputnya ini dikisar kebelakang nah gitu tutup ini kisar kebelakang taruh disini dulu ya teman-teman nah ini power supply ini CCTV power supply ini ada jempol kemerahnya jempol juga teman-teman merahnya jempol petir gitu loh ya kalau petirkan barang elektronik berbahaya ya kalau teman-teman kalau ada petir lepas dulu satu persatu nah ini kalau aku lupa kata ini model ini 10A 12V oke teman-teman power supplynya CCTV ada kali punya teman di rumah ada CCTVnya terus apa air supplynya bisa baikkan diri ya ini kita lepas ya lepas lepas aja buatnya satu persatu ya mudah kan udah sambil melihatnya YouTube channel nyetingan amada sambil belajar memperbaiki power supply ini caranya cek ya teman-teman ini multitester nih tetap kita taruh ini ada dua nih Oh ini habis petir semua katanya ini bertatama kabel dari sini nah ini kita gini ini kabel inputnya atau kabel AC atau kabel listrik ini kita taruh di X1 multitester manual ke sebelah lagi paham udah teman-teman nah berarti sebelahnya nih nggak nyambung kesini wah kita cek di otaknya kita bolak-balik nah hidup tebak ini lagi ini ini jempol di otaknya ini short ini teman-teman oke itu caranya teman-teman tanpa di lepas lepas dulu kita periksa transistornya ini 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 transistor ini bukan transistornya teman-teman ini dioda dioda sekuci ini dioda sekuci ini tapi bentuknya model transistor ya teman-teman ini transistor regulatornya atau transistor power supplynya nah ini cara ceknya bolak-balik juga sama nah ini bukannya hidup lagi ini jempol ini bukan short nah ini nah ini short ini jempol satu ini jempol ini short ini jempol sama sekali musti tester ini nih jarumnya nggak naik kalau yang naik bolak-balik bolak-balik kita bolak-balikin kabel ini jarumnya tetap naik berarti transistornya rusak gitulah cara periksaan nah teman-teman kayaknya kita buka semua nah cuma itu sambil menonton channel ngetingan ramadha sambil belajar kalau sudah bagus hati senal ya Allah teman itu kita lepas dulu resistornya teman-teman ya saudari kita colok dulu pelan-pelan aja melihatnya oke teman-teman ini nggak usah diperiksa ini yakin hidup nih dioda sekuci ini soalnya disini nyala nah ini lampu indikatornya nih maksudnya berarti ini sekuci atau peralatan disini aman enggak rusak nah itu caranya tapi taruh disini multitraster ini taruh di x-10 bisa cuma redup itu baru di x1 ya ternyata nyalakan nyalakan indikatornya hati aman itu teman-teman yang kita urus disini soalnya disini kerusakan sama dioda nih kau biasa habis petir antara ini bios ini ini kalau nggak ada disini nah ini bios ini ini biosnya teman-teman screennya bisa aja screen tonton terus ya teman-teman sampai selesai video kita semoga teman di rumah punya cctv oke teman-teman sudah kita ganti resistornya oke teman-teman tunggu mau Bada tapi bisa kita tes ya teman-teman mantap teman lampu indikatornya luar kita coba Lampu indikatornya nyala Kita coba Oh 12V Sehingga bagus ya Cuma ganti transistor 15V Nah 12V Kita kasih Beba Sudah bisa Cuma ganti 1 1 Kalau ganti 1, 2 Jangan sama dioda Resistornya ini sama dioda Sudah bisa nyala Power supply nya CCTV Belum kita pasang Kita coba Kita beri beban dulu ya teman Pakai lampu Set Kita beri beban Supaya memastikan gambarnya ada Itu caranya teman Nah teman-teman Tepatnya Sudah hidup Nah Ini saya nyalakan Tepatnya teman Yes Dulu Output 12V 12V Tepat 12V Itu caranya teman-teman Sudah tidak dibuang Terus power supply CCTV Air yang dibuang Yang dibuang teman-teman Sebaik Kita memanfaatkan Dan bisa Dari guna lagi Mengganti Presistor Sudah dioda Doda aja Kita ganti modul gini Bisa kan Kita kasih beban Lebih besar Dari sini teman-teman Nah Ya kan Mantap teman Kita harus ada Ini Dari teman-teman Hembatannya Sudah di video kita dulu Sudah kita kasih Kalau kita Memperbaiki power supply Harus beban Membatkannya Pake lampu ini dulu Sebelum kita Colok ke listrik Langsung ke listrik Nah Ini Malah begini Lampu ini Ini 60W Nah Coba lihat Kita kasih beban Dia Maksudnya Kita pakai ini Kalau ada Shot disini Lampu ini Kita kasih beban Sini Ini kan nyala Tapi ini Nyalak juga Maksudnya Kita kasih beban Sudah mengerti Ya teman-teman Sudah paham Supaya Colokkan listriknya Tidak langsung Ke PLN Maksudnya Ini Kalau ada Beban ini Ada Consulate Photoshop Disini Cuma lampunya Nyalak Ini Kita pakai 60W Nanti Kalau sudah Normal Baru Kita langsung Paning Colok Kain listrik Oke Sudah paham Ngerti Teman-teman Kita pasang Duk Taburin Lantap Tidak Dibuang Lanjing Menggara Ini Jangan lupa Teman-teman Teman-teman Maksudnya Ini Biar Tidak Terjadi Shot Oke Nah Ini Caranya Supaya Tidak Terjadi Shot Sama Biduang Kita pasang Dulu Teman-teman Ini Soalnya Transistor Model lain Oke Teman-teman Maka Teman-teman Kita Faham Mengerti Kita pasang Dulu Sudah Bisa Dipakai Tidak Dibuang Tidak Dibuang Lihat Videonya Kita Pasang Dulu Sudah Selesa Kita Pasang Nah Ini Kita Sudah Ini Dari Distri Tapi Ini Kita Cabut Ini Kita Kasih Ini Lagi Ini Langsung Sudah Enggak Ada Abad Tanya Itu Caranya Teman-teman Kalau Kita Memperbaiki Par Supply Apa Saja Tipi Harus Pakaian Biar Enggak Banyak Terusakannya Kalau Sudah Bagus Baru Disampung Langsung Ini Baru Kita Colok Colok Listrik TPLN Yang Asli Soalnya Ada Ini Tadi Bukan Enggak Asli Ini Kentubannya Kalau Teman Ini Sudah Listrik Sudah Enggak Pakai Bola Lampu Lagi Depannya Depannya Maksud Supaya Kita Test Wah Tetap Ngalak Kalau Teman Wah Ya Kan Bagus Sudah Cek Ini Listrik Asli Lihat Ini Wah Mantap 12V 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 8V beban pakai tadi kan ini kita langsung terkasih gini berarti nyala ayat berarti outputnya sudah normal power supply CCTV nya tidak dibuang bisa dipakai lagi lihat dulu video kita jangan di skip-skip cuma ganti transistor diodal selesai sama piusnya nih sama piusnya di ganti sudah bisa dipakai lagi mantap transistornya enggak panas kita kasih beban yang kecil nah ini biar enak kita nyetelnya ini harus ada bebannya maksudnya kalau nggak ada beban kita setel potensialnya nah ini kecil yang kecil ada lihat aja semoga teman lihat semoga video kita bagus kalau belum kurang jelas kemerak kita masih jadul ya teman belum bisa beli baru gitu eh mantap ada bebannya ini bebannya bel kecil 12 volt tetap 12 volt udah bagus sudah mantap pasang kemudian cabut kita dibuang ini boleh kecil kemana kamera aja gini jepol kemana kamera ini nggak bisa dibaiki oleh ada IC nya tapi kalau player nya bisa dibaiki lihat aja contoh ini yang kita baik nah udah selesai 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 pasang kembali kembali pasang iya teman sudah bagus bersupply CCTV nya nah kita test Hai tes dulu nah sudah bagus kita periksa outputnya 12 volt ini kita kasih lampu ini dulu umpamanya lampunya nih harus ketahui beban ini umpamanya lampunya nih di PR nya kalau yang kecil tadi lampunya enggak kalau tapi kelihatan Oh ya kan teman-teman kita hai 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 tetap 12 volt biar ada beban party power supply nya ini tidak dibuang teman-teman ya Allah teman bisa dipakai lagi cuma ganti transistor dua ini jenisnya td-a-13007 Hai jodoh biasa Hai transisternya td-a-13007 kalau ini 13-e-13007 kita ganti pakai td-a-13007 ini bisa dipakai semoga video kita ini bisa bermanfaat teman-teman ya untuk teman-teman rumah siapa tahu CCTV nya rusak power supply nya tidak dibuangkan bisa dibaiki anggap lampunya ikan di PR CCTV nya biar ada bebannya tetap 12 volt Oke terima kasih teman dan semoga video kita ini berumpa dan berguna